Aksi unjuk rasa ratusan santri di depan pabrik rokok di Pasuruan Jawa Timur dibubarkan paksa aparat kepolisian karena memblokade jalan. Masa yang tidak terima tindakan petugas pun melakukan perlawanan hingga terjadi pendrokan. Satu persatu santri Tajul Muslimin diseret petugas di pintu masuk PHHM Sempurna di Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Ngingan di Mulyo, Sukorujo, Pasuruan, Kami Siang. Bahkan beberapa di antaranya terkena pukulan petugas seragam dinas dan preman. Tak hanya itu, minibus milik korlap pengunjuk rasa juga dirusak hingga kacanya hancur. Suasana pun semakin tak terkendali hingga terjadi pendrokan. Pendrokan ini dipicu oleh para pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke pabrik rokok yang sudah dijaga ormas pro manajemen di pintu masuk perusahaan. Mereka akhirnya melampiaskan aksinya memblokir jalan protokol Malang, Surabaya hingga membuat maca total. Aksi inilah yang membuat petugas kesal dan membubarkan paksa aksi mereka. Dalam aksinya mereka menuntut 30 hektare lahan tanah milik warga yang diduga diambil alih pabrik rokok segera dibayar. Terima kasih telah menonton!